Podcast bersyukur kembali lagi mengudara dari desa kecil ujung teran Tanah Karo Sudah lama tidak bertemu di podcast ini ya Sahabat podcast bersyukur gimana kabar perasaan kalian Kita mungkin belum pernah berjumpa Tapi kita diperjumpakan di podcast ini rasa-rasanya kita jadi punya tujuan yang sama Yaitu menikmati rasa syukur di hadapan sang pencipta setiap harinya Saya Joni, via suara menemani teman-teman pada malam hari ini Teman-teman bahagia Selama hidup kalian pernah gak sih menghadapi yang namanya bencana Kalau teman-teman pernah mengalaminya Berarti teman-teman tidak sendirian Karena saya juga pernah menghadapi bencana Yang benar-benar membuat hati nurani saya kaget Banyak orang yang terpuruk hatinya saat menghadapi bencana Tapi Banyak juga orang yang makin tangguh hatinya Saat menikmati bencana-bencana berat itu Untuk teman-teman yang sedang berjuang Menghadapi bencana hidup Makin tangguh ya Tetap semangat Karena jalan yang harus kita lakukan saat menghadapi bencana Adalah merawat hati sebaik-baiknya Teman-teman Beberapa waktu yang lalu Gunung Sinabung erupsi lagi Yang membuat petani-petani panik Karena sudah banyak modal yang dikeluarkan untuk membeli bibit dan pupuk Juga panik karena banyaknya tuntutan-tuntutan hidup yang harus diselesaikan Saya ingat betul Ada anak-anak di sekitar Gunung Sinabung teriak histeris ketakutan Dari rumah saat abu erupsi menggelapi sekitar rumahnya Mereka mengingat orang tua lagi berjuang di ladang Dan rasa sedih menimpa hati Karena mereka takut orang tua mereka kesulitan bernapas Kita berdoa untuk mereka ya Mereka yang terus-terusan jadi korban erupsi Gunung Sinabung Supaya mereka mampu menemukan intan Di balik penderitaan yang mereka hadapi selama ini Merasa positif terhadap bencana adalah Cara kita terkoneksi dengan alam Dan merasa positif Juga cara yang bisa kita pakai Dalam merawat hati Agar tidak terjadi bencana perusak hati Seperti yang kita lihat sebenarnya Alam punya caranya sendiri untuk menormalkan dirinya Kita harus tahu Bencana alam bukan murkanya Tuhan Ya meskipun di dalam kitab suci Alah yang murka sering digambarkan lewat peristiwa bencana Tapi renungkan lagi Bahwa bencana alam terjadi karena maunya dari alam itu sendiri Sama sebenarnya seperti kita manusia Manusia membuat bencana dalam hati Itu karena maunya manusia itu sendiri Erupsi di dalam hati Jauh lebih berbahaya dibanding erupsi gunung sinabung itu Erupsi gunung sinabung tidak setiap hari Tetapi erupsi di hati Bisa setiap hari Atau memungkinkan sekali erupsi sampai seumur hidup Hidup yang sangat memprihatinkan Di saat tidak hanya erupsi yang terjadi Tapi juga tsunami Longsor Gempa bumi Badai di dalam hati Sampai-sampai Ada manusia yang sudah tidak bisa menikmati hidup Karena banyaknya bencana di dalam hatinya sendiri Teman-teman pernah menyesal gak sih Saat kalian menyadari kalau selama ini Kalian hidup dalam bencana hati Setelah kalian sudah sadar Apa sih cara-cara yang kalian lakukan agar terbebas dari bencana itu Boleh kasih tahu di kolom komentar ya Supaya kita punya banyak referensi Cara menghadapi bencana hati Terima kasih teman-teman Kita berdoa untuk bencana-bencana yang ada di luar diri kita Agar tuntas dan tidak terjadi lagi Tapi itu kan suka-sukanya alam Bukan suka-sukanya kita manusia Gimana agar bencana-bencana penghilang kebahagiaan sejati kita pulih Begitulah dibuat Selamat berjuang Kita pasti bisa Agar dalam situasi bencana alam yang kita hadapi pun Kita tetap bisa jadi juru kunci kebahagiaan buat diri kita sendiri Jadi Berhentilah menciptakan bencana di dalam hati Dengan terus merasa bersyukur setiap saat Semoga bencana-bencana yang selama ini membajak diri kita Cepat terselesaikan Buat kamu yang lagi berjuang menyelesaikan bencana di dalam hati Selamat berjuang ya Karena kamu tidak sendirian Kita semua sama-sama berjuang Melepaskan diri dari bencana hati Supaya kita bebas Supaya kita benar-benar tidak meracuni diri Dengan pikiran dan perasaan negatif lagi Hai Kalian belum pada ngantuk ya Sebelum kalian istirahat Sebelum saya mengakhiri podcast ini Saya akan membacakan satu nasihat bijak Dari seorang guru yang sangat luar biasa untuk kita semua Yaitu Mahatma Gandhi Gandhi pernah berkata begini Hiduplah seolah engkau mati besok Belajarlah seolah engkau hidup selamanya Terima kasih sudah mendengarkan podcast bersyukur Teruslah bersyukur Meski diri kadang tersungkur Bangkit lagi ya Dan rasakan betapa indahnya hidup dalam syukur Di semesta raya ini Sampai jumpa di podcast selanjutnya teman-teman Selamat istirahat ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih